Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya Pada pertemuan minggu ke-7 di segmen ke-2 ini, kita akan lanjutkan materi tentang kristal kembar Jadi kristal kembar ini adalah suatu fenomena di mana kita bisa melihat adanya kembar pada sebuah mineral yang bisa terbentuk karena adanya tekanan ataupun adanya suhu yang berbeda di proses pemenyukan kristal. Jadi kristal kembar atau kristal ini terbentuk karena adanya bidang simetri yang membuat kristal tersebut sama antara sisi yang satu dengan sisi yang lain. Kristal ini perlu dipahami karena beberapa mineral itu dapat diidentifikasi karena kecenderungannya untuk membentuk kristal kembar di mana dulu di awal kita sudah belajar tentang operasi simetri yang dapat membentuk kristal kembar misalkan kita mengenal adanya refleksi kemudian refleksi ini adalah yang serminan di mana kita membentuk kristal kembar karena adanya bidang sermin yang ada di tengah kemudian ada proses lain yang membentuk kristal kembar sebagai contoh adanya proses rotasi di mana rotasi ini melalui sebuah sumbu ataupun garis pada sebuah kristal di mana sumbu rotasi ini terbentuk akibat adanya twin axis ataupun sumbu kembar dari kristal. dan yang terakhir operasi simetri yang bisa membentuk kristal kembar adalah inversi jadi ingat-ingat lagi apa itu inversi jadi inversi itu adalah titik imajiner yang berada di bagian tengah dari sebuah kristal jadi kalau kita punya tiga dimensi kemudian persis di bagian tengahnya di tengah dari sumbu X, Y, dan Z perpotongannya kemudian kita bisa melihat adanya bidang yang sama ketika dilewatkan titik inversi tersebut ini yang disebut sebagai twin center ataupun sumbu tengahnya ini adalah contoh beberapa jenis dari kristal kembar yang pertama ada yang disebut sebagai kembar kontak ataupun kembar twins di mana kembar kristal kembar ini disirikan oleh adanya bidang kembar yang memisahkan dua buah ini hidup dari kristal sebagai contoh di sini ada mineral spinel kita bisa lihat ada bidang yang berwarna abu-abu ini di mana saya mempunyai bidang yang bergeneras dan saya mempunyai bidang yang bagian bawah ini adalah salah satu contoh dari kembar kontak yang dijumpai pada spinel contoh lain adalah plagio kelas di mana kita lihat adanya perulangan yang berwarna abu-abu kemudian di bagian tengahnya disisipi oleh yang berwarna putih ini adalah contoh kristal kembar pada plagio kelas kemudian di sini ada kembar kontak pada fluorid karena fluorid atau CAF2 ini menempel satu sama lain dan adanya kontak sehingga kita bisa lihat kembar ini sangat jelas terlihat pada fluorid ada kontak antara bidang yang A dengan bidang yang B ataupun pada kuarsa kita bisa jumpai juga bentuk kembar walaupun tidak sama-sama mirip tapi kita bisa lihat adanya saling menempel satu sama lain kemudian ada juga mineral yang disebut sebagai kristoberil ini menunjukkan kembar kontak juga kemudian ada beberapa mineral yang umum mempunyai ini gambarnya bisa dilihat disini kembar-kembar jenis ini mengikuti hukum braveno atau bravenolau kemudian kalau kita lihat dengan menggunakan mikroskop elektron kita bisa lihat sebagai contoh ini ini adalah mineral kastrit atau SNO2 dimana kita bisa lihat bagian yang kanan ini dicerminkan sehingga kita bisa lihat adanya dua buah mineral kastrit yang muncul dalam kristal ini kemudian ada juga pirit yang dramatis sebagai kembar kontak kita bisa lihat adanya pirit yang menggerombol seperti ini ataupun pirit yang muncul pada ini didapat dari lapangan panas bumi di Bandung Selatan dimana sulfida disini adalah pirit dan pirit itu saling menempel satu sama lain dan membentuk kembar kontak ada kembar kontak yang lain yang disebut sebagai kembar polysynthetic polysynthetic twins dimana kembar polysynthetic ini muncul jika bidang cerminnya itu sejajar ataupun panrel dengan kristal utamanya mineral yang muncul yang umum mempunyai kembar polysynthetic adalah phageopas dimana phageopas itu adalah mineral yang mempunyai rumus kimia Na Al Si3O8 hingga Ca Al2 Si2O8 contohnya disini kita bisa melihat adanya mineral yang disebut sebagai albit dan bidang kembar itu bisa kita amati ketika kita mengamati dengan menggunakan mikroskop mikroskop optik seperti ini jadi ini batuan kemudian sudah dipotong dia mati dengan menggunakan mikroskop kita bisa lihat adanya kembar yang muncul berulang-ulang ini yang disebut sebagai albit twin law seperti ini mineral lain yang muncul adalah kalsit dimana kita bisa lihat disini ada bidang-bidang kembarnya yang berwarna agak kuningan hingga agak kemerahan ini contoh lain dari mineral yang menunjukkan kembar kontak ada fluorid seperti ini kemudian ada kuarsa yang mempunyai bidang kontak seperti ini ortoklas yaitu potassium aluminium SIDBO dan juga kirit yang menunjukkan kembar kontak seperti ini kemudian ada yang disebut sebagai kembar siklik atau siklik kirit dimana jika bidang cerminnya itu tidak sejajar dengan kristal utamanya kembar siklik ini membentuk bidang kontak yang terus berputar sehingga terbentuk lingkaran yang sempurna contoh dari mineral yang menunjukkan kembar siklik adalah krisoberil yang mempunyai rumus kimia beryllium lalu monim 2 kompan ini adalah contoh mineral dari krisoberil yang menunjukkan kembar siklik contoh lain ada yang disebut sebagai kembar penetrasi jadi kembar penetrasi ini adalah kembar yang muncul karena adanya bidang yang tidak beraturan disini kita bisa lihat adanya ortopas ini mempunyai indisius miliar 001 di bagian atas dan disini kita mempunyai indisius miliar 010 kemudian contoh dari kembar penetrasi ini bisa dilihat di gambar yang ada di kanan ini kemudian contoh lain ada mineral yang disebut sebagai staurolit yang membentuk seperti silang seperti ini ataupun membentuk grup keks ini adalah contoh mineral yang membentuk kembar penetrasi ini adalah kenampakannya jadi kembar penetrasi kalau yang ini contohnya pada mineral barit yang berwarna yang berwarna yang tidak berwarna ini mempunyai kembar penetrasi bersama-sama dengan steel bead steel bead ini yang mempunyai warna sedikit pink di sini kita mempunyai staurolit yang membentuk bidang seperti ini kemudian efek dari kristal kembar maka akan muncul adanya perubahan sistem kristal sebagai contoh leucid yang mempunyai rumus kimia potasium atau silisium atau silikon mempunyai sistem kristal isometrik pada temperatur tinggi dan ototomik pada temperatur rendah kemudian ada juga kebar kumbuh atau growth fins di mana pembentukan bidang kembar ketika kristal tumbuh sehingga membentuk bidang yang disebut sebagai oscilatory zoning jadi zoning adalah zonasi oscilatory itu membentuk seperti oscilasi atau membentuk hal yang berulang-ulang sebagai sampel ini ini adalah pengamatan dari mineral plagio klas pada pengamatan dengan menggunakan mikroskop kita bisa lihat ini yang disebut sebagai growth zoning pada mineral plagio klas jadi dia tumbuh dari bagian tengah kemudian tumbuh ke arah luar demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini nanti kita diskusikan lagi ketika ada pertanyaan di klas terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati